Intro Memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan Serta mencari keberkahan di bulan yang suci ini Pemuda Pancasila PAC Serpong Mengadakan acara sosial buka kuasa bersama dan santunan anak yatim di Masjid Jami Aliflas Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Pada jumat sore tanggal 8 Juni tahun 2018 Dalam acara kali ini puluhan anak yatim dari wilayah Serpong Diberikan santunan serta berbuka kuasa bersama dengan seluruh anggota pemuda Pancasila PAC Serpong Ini bisa mewakili dari Ketua Pancasila PAC Serpong Pancasila PAC Serpong Ingin menyampaikan bahwa hari ini kamu berkelihatkan Mungkin dua Tidaknya Ini meningkatkan Bukan-bukan adik-adik kita Atau anak-anak kita Dan mungkin untuk tahun ini Kalau pembelajaran di luar kami Ini belum bisa memaksimalkan Angkatkan Di luar peserta yang hadir Untuk hari ini Insya Allah Insya Allah Sampai jumpanya Kita akan lebih Bersiap lagi Semoga bisa lebih dari Yang sekarang Dengan wadahmu muda Pancasila Mudah-mudahan Insya Allah Pancasila eksis dan maju Untuk berdepan semua Mudah-mudahan semua pada sehati Terutama untuk Setiaan semuanya Pada sehat Dan sehat Dan sehat Dan sehat Dan sehat Dan sehat Nah mudah-mudahan Untuk tahun berikutnya Dan acara-acara berikutnya Selalu eksis Yang dimotor Dan dimotor Oleh Pemuda Pancasila Mudah-mudahan Pemuda Pancasila Yang ada Pujudnya Di pihak terdapat Minta merasakan Eksis Semuanya Amin Ya Allah Acara kali ini Dihadiri oleh Ketua P.A.C. Serpong Agus Darsa Ketua Pemuda Pancasila P.A.C. Ciputat Mardek Opik Buya Jufikar Ketua OKK Pemuda Pancasila P.A.C. Ciputat Sekjen P.A.C. Aditya Ponco Dan seluruh anggota Pemuda Pancasila Kecamatan Serpong Serta Jaro Akel Selaku tokoh Masyarakat Juga nampak hadir Di kegiatan acara tersebut Ketua Pemuda Pancasila P.A.C. Serpong Agus Darsa berharap Semoga Kekompakan Dan kesulitan Sesama anggota Tetap terjaga Dan semoga Di tahun-tahun berikutnya Bisa lebih banyak lagi Dalam menyantuni Anak-anak yatim Setelah Pembagian Santunan yatim selesai Acara dilanjutkan Dengan berbuka puasa Bersama hingga Acara selesai Dan berlangsung tertib Dan lancar Samaah Ap Terima kasih telah menonton